Halo-halo para pencari fakta. Mulai malam hari ini, Rizky Bilar tidak lagi menjadi host Dangdut Akademi 5. Tagar kami bersama Lesti, terpampang di panggung The Akademi bersamaan dengan di drop out ya, Rizky Bilar dari personil host The Akademi. Dukungan penuh serta doa secara terus menerus diberikan kepada pedangdut yang akrab dipanggil Dede ini. Rasa tidak percaya serta rasa kasihan bertubi-tubi datang untuk Lesti. Kasus KDRT-nya pun masih dalam penanganan oleh Kapolres. Simpang senyur berita muncul salah satunya tentang kondisi Lesti yang katanya nih guys, pita suaranya ikut terancam akibat cekikan suaminya yang sangat kuat. Em, kebenarannya masih belum pasti ya. Nah, pada segmen kali ini, Mimin kembali merangkum untuk kamu bagaimana perkembangan kasus KDRT Lesti. Tonton sampai habis ya! Dicukik dan dibanting hingga berulang-ulang, mendengar dan membaca di semua pemberitaan saja sudah terbayang. Bagaimana sakitnya kan guys? Apa yang terjadi dengan ibu anak satu ini memang sangatlah miris. Hanya karena sebuah emosi yang tidak bisa dikontrol, ia harus terbaring lemah di rumah sakit dengan segala sakit yang tidak akan pernah ia lupakan. Dilansir dari detik.com, Lesti kejurah menggunakan penyangga pada lehernya saat masih terbaring lemah di rumah sakit Bunda Mentek. Berdasarkan hasil pemeriksaan, bahwa luka pada bagian lehernya membuat ia harus menggunakan gips guys. Dan diketahui nih, bahwa pedangrut ini didiagnosis mengalami pergeseran pada lehernya. Ini ada di tempat yang saya rasa tidak bisa. Namun ia sudah pulang dari rumah sakit untuk beristirahat di kediaman keluarganya. Meski demikian, kesehatannya masih akan tetap dipantau oleh dokter guys. Ada rasa trauma yang besar dirasakan bahkan diketahui nih, bahwa ia sangat takut kembali ke rumah mewahnya bersama Rizky Bilar. Sehingga ia memilih kediaman keluarganya untuk menghindar dan menjauh. Berdasarkan penjelasan dari Bunda Romi, seorang psikolog, ia mengatakan bahwa trauma sudah pasti dirasakan oleh Lesti. Namun sedalam trauma itu bergantung pada orang yang mengalaminya. Akan muncul sebuah rasa shock dan rasa tidak nyaman, yang memang memberikan percikan, baik itu KDRT secara fisik maupun verbal. Perkembangan kasusnya sendiri sudah sampai pada tahap olah TKP guys. Tepat pada Senin 3 Oktober 2022, unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan telah mendatangi kediaman Lesti Kejora dan Rizky Bilar di Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Olah TKP ini dilakukan oleh penyidik unit perlindungan perempuan dan anak dan Satres Krim Polres Metro Jakarta Selatan. Terdapat unsur bidana yang ditemukan sehingga kasus ini masuk perkara dan telah naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Prosesnya ini dikelar secara tertutup dan mencari barang bukti yang terkait dengan kasus terbukti. Terdapat pula 3 saksi yang dimintai keterangan termasuk korban guys. Hasil dari olah TKP ini sendiri membantu dalam proses penyidikan dan melengkapi berkas laporan yang masuk. Dilansir dari Intense Investigasi, setelah proses olah TKP dikediaman keduanya dilaksanakan, disampaikan langsung oleh Mas Polres Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Bukti paling jelas dari kasus KDRT ini adalah CCTV yang berhasil dibawa oleh tim penyidik. Dari CCTV inilah yang akan memperjelas kejadian tindak kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, saksi-saksi yang telah ditentukan juga akan dimintai secara jelas keterangan ya guys. Tak terlewat pula hasil visum yang juga menjadi kunci bukti dari kasus KDRT yang telah dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti istrinya sendiri. Semuanya dalam proses penyidikan serta dalam penanganan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan. Pertanyaan yang besar muncul tentang di mana keberadaan Rizky Bilar sekarang. Publik sangatlah mempertanyakan hal itu. Mimin dan bahkan kita semua ini ikut pengasaran dong tentang keberadaan suami Lesti kejurah ini. Setelah ia usai menganiaya istrinya sendiri. Batang hidungnya sama sekali belum muncul di publik. Tak ada suara dan tak ada klarifikasi yang dilakukannya. Sedangkan Humas Polres Metro Jakarta Selatan sendiri meminta agar Rizky Bilar bersikap koperat. Apalagi nih guys, pemeriksaan terhadap dirinya telah dijatuhalkan pada Kamis 6 Oktober 2022. Surat panggilan pun telah diterima langsung oleh Doi. Berdasarkan kabar yang beredar sendiri nih, katanya ia sempat menemui Lesti di rumah sakit secara diam-diam. Namun kebenaran hal itu belum diklarifikasi sama sekali. Sedangkan menurut informasi langsung dari Yeni sebagai ketua RT, bahwa Bilar keluar bersama sopirnya sesaat polisi juga datang untuk melakukan olah TKP di kediamannya. Keluarga Lesti Kejura sendiri sudah pasti sangat kecewa. Merasa terpukul melihat anaknya mengalami KDRT oleh suaminya sendiri yang telah diberi kepercayaan untuk menjaga anaknya. Ada rasa murga dari keluarga Lesti terhadap Rizky Bilar guys. Ya wajar aja ya, apalagi kejadian ini benar-benar membuat luka yang tidak akan pernah terlupakan loh. Unggapan kecewaan diungkapkan langsung oleh Paman Lesti, Imam Suwangsa. Ia sangat menyayangkan perlakuan KDRT Rizky Bilar terhadap keponakannya. Bahkan tak ada tanda-tanda damai yang terlihat dari keluarga Lesti. Ayahnya sendiri pun masih belum bersuara sampai saat ini guys. Semua orang gak akan terima ya jika orang tersayangnya diperlakukan seperti itu. Juga telah sampai karena hukum biarkan tindak pidana yang berjalan. Bagaimanapun hasilnya nih guys, kita doakan terbaik untuk perahara yang telah menimpal Lesti kejora ini.